Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Comment dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Halo social force Selamat siang semuanya Selamat datang di facebook dan juga youtube channel Sajian Sedap Sampai dengan saya Resi Seperti biasa di social force Jam 2 siang kita akan memulai Kursus masak online bersama dengan Sajian Sedap Dan masih dengan tema yang sama yaitu di minggu ke 3 November ini Kita akan membuat aneka roca Nasi goreng yang viral di media sosial Dan yang akan kita buat Ini adalah nasi goreng ala tiar bawah Ini siapa yang gak tau ya social force Apalagi ini belum lama itu lagi viral banget Dan dimana-mana tuh dia kalau setiap beli tuh pasti antri-antri banget Dan disini di depan Resi juga sudah ada bahan-bahannya Langsung kita lihat dulu disini bahan-bahannya Ada 400 gram nasi putih Lalu ada 200 gram deneng sati Ini sudah siap pakai Dan ini sudah dipotong 2-2 cm Ada 1 buah telur Lalu ada 3 buah cabai jauh merah Ini sudah dikulis Dan ada 1,5 sendok teh kecap asin Ada 1 sendok teh kecap ikan Lalu ada 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh merica bubuk 1,4 sendok teh kecap 2 ayam bubuk Dan disini juga ada daun bawang Nanti akan kita potong-potong 1 cm Lalu ada 2 sendok makan minyak untuk menungis Dan untuk bahan telengkapnya Disini kita menggunakan 1 sendok makan melawang merah goreng Yang di taburan Nanti juga ada emping dan juga telur cerok Dan ini ada bumbunya Penggunaan bawang putih Nantinya akan dicincang Dan juga 1,4 buah bawang bomba Yang sudah dicincangkan Nah ini sesuatu bahan-bahan Yang kita gunakan untuk membuat Nasi goreng dendeng lemak Atau nasi goreng ala tiarba Dan kali ini ada yang spesial Dari kursus masak bersama dengan sajian sedap Karena kali ini sajian sedap Berkolaborasi bersama dengan Goulde Dan kali ini Resi juga masak gak sendiri Karena nanti akan ditemani oleh Mbak Fani Gimana kalau langsung aja kita panggil Mbak Fani-nya Untuk masuk ke depan Mbak Fani Halo Mbak Fani Nanti sajian lover dulu nih Mbak Fani Halo sajian lover Dan kali ini kita emang mau buat nasi goreng Dan kita menggunakan produk dari Goulde ya Mbak Fani Dan seperti biasa sajian lovers Untuk kalian yang sudah bergabung Jangan lupa untuk aksen Sajian lover nombornya dari kota mana aja Dan kalau ada yang mau tanyakan Seputar set yang kalian buat Atau seputar produk Goulde Boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar Karena nanti ada kadian yang akan membantu sajian lovers Untuk membacakan komentar dari sajian lovers semua Nah sekarang kita langsung aja masuk ke proses pembuatannya Jadi tapi sebelumnya kita ini menggunakan pen juga dari Goulde ya Mbak Fani Ya ini merupakan salah satu pen terbaru dari Goulde Yaitu Goulde Dark Knight Jadi ini full warna hitam Wah ini kece banget ya Mbak Fani Nah ini kece banget bisa dipakai buat biasanya ibu-ibu doang nih yang pakai Karena kita keluarin baking warna B Nah kalau ini kita udah keluarin seri terbarunya yang full hitam Jadi buat shape-shap cowo juga bisa pakai gitu Ece ya Mbak Fani pakai produk dari Goulde ini Dan ini udah pasti anti-leket juga dong Anti-leket Nah sekarang langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya Jadi yang pertama disini kita akan Menumis bumbunya terlebih dahulu Dan untuk bumbunya disini kita menggunakan seperempat bawang bombay yang sudah dicincang Dan juga kita menggunakan bawang kutik Jadi kebetulan bawang kutiknya belum dicincang Dan Boulde itu juga punya produk untuk miskin-leket ya Iya jadi kita sekarang nggak usah capek-capek lagi pakai pisau kita potong kecil-kecil gitu Nah nggak usah Sekarang Boulde udah ada produk terbarunya yaitu Goulding Presser Wah ini gimana cara makanya nih Mbak Fani Ini bawang kutik kita tinggal masukin yang sudah dikupas Bisa sudah dikupas kita masukin Kita bisa campur ke Nah ini langsung ditobisnya aja kan ya Mbak Nah ini tuh dia keluar Nah ini udah langsung bener-bener praktis banget ya Iya ini baru kita tinggal keluar Nah ini sasal first nggak perlu capek-capek untuk dicocok Nggak perlu capek lagi Nah ini kita tinggal keluarin Nah selain bawang kutik yang sudah dikupas Kita bisa juga loh masukin yang belum dikupas Jadi kalau misalkan lagi buru-buru nih Nah kita bisa langsung masukin aja Kita masukin ini belum dikupas Ini langsung terpisah antara si bawangnya dengan Nah bisa dilihat kan Wah iya betul Ini bener-bener praktis banget berarti ya sasal first Nah kulitnya bisa otomatis disini Jadi kita bisa langsung buang Nah ini kulitnya tetap langsung terpisah otomatis ya Nah aku boleh coba nggak sih Mbak Palom Boleh aku coba ya Wah ini bener-bener inovatif banget ya Ini bener-bener praktis banget ya Ini cocok banget buat yang misalkan buru-buru gitu Masak sarapan Aduh nggak ada waktu nih kayaknya buat masak nah tapi Ada barang ini jadi gampang makan Memudahkan setelah di rumah ya betul banget Kita nggak usah memotong miris-miris Itu kan biasanya makan waktu yang mungkin 1-2 menit lah Nah kalau pakai ini kan kayak Nggak berapa detik ini cuma dulu berapa detik ya Nah disini kita menggunakan lima siung bawang putih Yang ini udah ada 4 Tinggal kita masukin 1 lagi Aku masukin yang ada kulitnya ya Nah yuk kematikan terpisah dari kulitnya Jadi nggak usah khawatir nanti kulitnya kemakan gitu Oh Kalau udah langsung aja Wanya kulitnya udah nemen Iya kulitnya langsung dimisang gitu ya Nah sekarang ini bawang putihnya sudah dicincang halus Menggunakan boden freezer ya mbak Dan selanjutnya kita langsung humis aja nih ke Selva Kita masukkan 2 sendok aja Nggak apa-apa karena pen dari boden ini anti-lanket Ya betul banget Jadi kita nggak perlu menggunakan minyak banyak nih ke Selva Keuntungan dari menggunakan si produk boden ini Nah halo kak Fani dan juga kak Resi Halo kak Dian Nah ini kita banyak banget yang udah bergabung Karena saat ini semangatnya ya ke Lekers Karena kita kan ada bolde disini gitu ya Ada yang bergabung dari Siska Amelia Mirlas Halo 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 Siska Dari Arin Adriana Siang Jember hadir Wah ada Jember ya Halo Jember Ada juga yang dari Bali Dewa Ayu Kukul Ratimi Siang mbak Siang Dan masih banyak lagi gitu ya Nah sekarang kita bakalan masak apa nih gak Resi Hari ini kita akan membuat nasi goreng dendeng lemak Yang lagi viral banget itu ya kak Dian Dan kali ini Saja Sedat juga berkolaborasi dengan bolde sasiltos Nah ini prannya bagus banget kak Cik Wah iya bagus banget dong Lihat aja ini kece banget ya mbak Fani Ya ini anti lengket dijamin anti lengket deh Untuk minyaknya sendiri kan dikit ya apa itu tuh gak bakal bikin kayak kering gitu masak aja Gak bakal Kalo misalkan kita coba goreng telur tanpa minyak kita Dan disini juga ada pisau dan juga cutting board Ya dari bolde Ini juga pisau nya terbuat dari bahan pramik jadi anti bau dan bersih mudah dibesihkan Cantik banget elegan jadi kayak buat mama-mama muda tuh cocok gitu ya Iya betul Makasih 2 pertanyaan dan akan mendapatkan hadiah 7 produk terbaru dari bolde Nah sarasan untuk berapa orang pemenang kapan nih Ada untuk 5 orang pemenang Untuk 5 orang pemenang nih udah kursus masaknya jadi gratis ditambah nanti dapet hadiah 2 Iya jadi kita harus tonton sampai akhir Iya betul Iya bisa dapet hadiahnya Nah ini kita tinggal tunggu si bawangnya Sampai dia harum baru selanjutnya nanti kita tambahkan bahan-bahan yang lainnya Nah bener ini katanya Indri ya bang praktis banget tuh alat yang harus itu ya katanya Iya betul banget Mungkin ada yang tinggalan tadi kita mau gunakan Apa sih ini bang namanya? Ini bolde Jadi utensil dari stressor Nah tadi kita cepet banget ya proses untuk mensincang Jadi setelah pas gak perlu capek-capek Untuk sincang Kita boleh mengunduh manu waktu yang lama gitu Untuk mensincang bawang Betul banget Untuk yang sudah digabung boleh banget langsung aja aksen Kasewopas dantelnya dari kota mana aja Dan kalo ada mau tanya ke kan seputar cek yang kali ini kita buat Atau tentang produk boli mumpung ada kapannya dia bisa langsung bantu jawab loh kasewopas Semua pertanyaan dari kasewopas Ada pertanyaan juga dari Mada Alifani Jadi alatnya bisa buat bawang terah atau cabai gak ya? Bisa Oh jadi dia gak cuma untuk garlic tapi untuk cabai Misalkan cabai untuk digeprek misalkan Kalo kita gak punya ulekan kita bisa hancurin pake ini Oh iya tuh boleh banget Kita masukin 2-3 biji Lalu kita mencet Kita coba lagi Karena kalo cabai itu kulitnya dia kalo semakin keluar Jadi pasti sedang lebih terasa ya Karena kulit cabai itu kan lebih ngelaskin gitu Jadi dia gak akan hancur kayak bawang Tapi tetep bisa-bisa Oke Nah ada pertanyaan juga dari Arin and Riana Mbak, paint varian terbarungnya itu ringan bisa ngarkah? Wah ya Ini sangat ringan karena terbuat dari coating granit Yang sangat aman digunakan Dan asli lengket dan ringan juga Kalo kita bisa di bawang Nah jadi ini dia menggunakan coating granit ya? Ya dengan bahan coating granit ini sudah terbukti sangat aman Untuk keselakan Jadi gak perlu khawatir lagi Apakah ini lebih terbahaya? Seperti-tetapi Kalo tembores kan itu ada bahannya di tray Iya Kalo ini aman Kalo ini udah pasti aman ya Nah ini bawangnya sudah karung Mesti bong-bong bay dan juga garipnya Sekarang aku langsung mau masukin si cabai rawit merah Ini sudah diiris Sekarang aja diaduk-aduk Oke sambil kak reksi aduk-aduk ya Ini ada pekayaan bagus jadi cancak Katanya jadi pengen berikan expressionnya Nah bisa beli gimana sih? Wah kalo mau beli gimana nih kemana? Nah untuk memberi bahannya ini bisa di website resmi kami Di www.boldestore.com Atau di seluruh e-commerce seperti tokopedia, selfie, beauty dan lain-lain Atau bisa juga di whatsapp resmi boldedirectselling Ada di instagramnya At boldestore.id Itu untuk onlinenya kalo misalnya offline-nya tuh ada online-nya? Ya offline-nya Ada di boldestore Karawaci Ada di domol Karawaci Balengpampan Boldestore Bangka Boldestore Palembang Dan beberapa kota lainnya Wah itu banyak banget Jadi tinggal pilih mau pilih yang offline Mau liat barangnya langsung atau mau pilih Ya misalnya barangnya langsung Atau misalkan kita liat katalognya dulu di instagram kita Di boldestore.id Dan boldestore Padi aku mau langsung masukin telurnya Ini jadi langsung aku pindirin Ini udah sambil di ke orang-orang Seperti ini Nah ada yang ngepon di kapal nikai resmi Untuk pennya sendiri itu harganya berapa sih? Untuk price-nya berapa sih? Untuk harganya bisa diliat langsung di e-commerce kita Atau di website resmi Karena biasanya ada harga ptomo Ada harga core Itu kayak Variasi harganya Karena ukurannya banyak ini Ada yang 22 Nah ini selain yang Kita pakai ini ukurannya berapa nih? Ini wok pan 24 cm Ini ukuran paling kecil woknya Selain ini ada fry pan 22 cm Ada Sampai wok pan 30 cm Itu ada yang paling besar Nah ini tadi bisa diliat Dari sesefers tadi Kita menuang telurnya Dan dia sama sekali juga mengempel di tennya Bener Nah ini katanya Juliana full nih Produknya boldestore memang mewah tampil aja ya? Betul banget Jadi ini kece banget ya Apalagi ada produknya yang namanya black pink kak Sudah Itu warna kepaduan warna hitam dan pink yang cocok sih buat saat ini Emang paling banyak gitu Jadi kalau misalnya sesefers pengen pasang-pasang cantik Terus direka bitik Itu kayaknya cocok ya Produk-produk jadi boldestore ini Betul banget kak Dian Dan ini tadi Sudah masuk telurnya Dan juga bawang-bawangnya Sekarang langsung aja kita masukin si nasinya Oke Ketanya dari pennya Azria nih Katanya pennya itu bareng sama tutupnya gak kak? Yang ada tutupnya itu ya 26 cm Kan 28 cm Jadi kalau untuk yang kecil sudah ada resepnya Sesefnya 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 saja Oke Jadi ukuran 26 cm dan 28 cm ya kak ya Iya Wah ini tadi kan kita menggunakan sedikit banget minyak ya Kalau di resep tadi ada 2 sendok makan minyak Karena kita menggunakan pen dari Sibulde ini Kita cukup menggunakan 1 sendok teh aja Dan ini bener-bener gak nempel Sesefers Nih ini dia bener-bener tuh Semuanya tuh kepisah Ini kepisah banget buat yang lagi program diet gitu Untuk mengurangi lemah Ini kepisah banget Iya betul banget Dan ini sudah Langsung aja aku masukin si dendengnya Dan ini dendengnya dia udah ready ya Sesefers Sudah kita buat sebelumnya Dan kalau misalnya ada yang mau buat dendengnya itu Lebih baik aja Sesefers menggunakan daging gandik Sesefers Yang pertama dia Iya betul Dan untuk mengurangi jumlah kadar air Jadi supaya dia bener-bener kering seperti ini Ini Sesefers bisa mensiasatinya dengan mengopen si daging dendengnya Oke Nah ini jadi Eva, Murphy, Triana Katanya cantik pisaunya ya Wah iya aku kira aku Bukan ya Lebih fokus ke pisaunya ternyata ya Untuk pisaunya sendiri itu dalam satu set ada berapa pisa sih Nah ini satu setnya ada tiga buah pisau Ada cutting board Dan pisaunya ada tiga buah pisau Bisa dikili di website aja Bisa dilihat ya kalaunya di www.ballystore.com Oke Nah untuk pisaunya sendiri itu boleh terjual ke pisau gak sih? Ada Ada yang kita jual satuan Oke Jadi terjawab ya Eva Dan dia ada pilihan warnanya gak sih Kak Ini ada banyak jenisnya sebenernya Ada yang terbuat dari keramik Ini ada satu set Dan ada yang satuannya juga Ada juga yang elektrasetnya Itu banyak banget jenisnya ya Iya Dan ini langsung aja kita masukkan Ada kecap Ada kecap ikan Kecap asin Lalu kita tambahkan garam Jadi ini gampang banget untuk proses pembuatannya Lalu ada merica bubuk Kita menggunakan black pepper Bisa hitam Dan ini kita tambahkan seperempat sendok teh kali ayam ini Dan ini juga diaduk-aduk aja semuanya Ada yang satu Gampang banget ya Bia Betul banget Gampang banget Dan ini nasi gorengnya juga gak begitu oily Karena tadi kita hanya menggunakan sedikit minyak ya Iya Oke Nah pertanyaan dari Ini tensil dari Bolde ini Ini terbuat dari bahan nylon Jadi aman bagi kesehatan Dan ini bukan plastik ya Beda sama plastik kalau plastik Jadi anti lele Iya Oh iya Jadi anti lele Dan anti gores juga Oke Nah ada juga katanya dari Toting nih Doppel Bolde ini itu produksi dari mana nih? Kita produksi dari Cina Tapi kita import ke sini Oke Nah ini sudah dimasukkan tadi bumbu-bumbunya semua Sekarang aku tinggal masukkan si daun bawang Ini daun bawangnya kita potong 1 cm Seperti ini Atau kalau saya mau mengiris halus itu juga boleh banget Kalau dilihat pisau nya kayak miso mainan ya Iya dan ini juga enteng banget loh Kayak Tapi tajem loh Hati-hati buat sobat Bolde atau Sobat saji yang menggunakannya Karena ini tajem juga Iya ini tajem banget loh saya Nah dia yang salah fokus nih Ini rasanya kalau kakaknya terbuat dari skrapik ya? Ini paling ini terbuat dari Seperti plastik Tapi ini masih aman dari PAPI Oh iya Jadi aman untuk makanan ya Jadi itu nyatanya elegan banget ya Iya Betul banget Nah untuk pennya sendiri ada yang banyak yang tanya Pennya tuh bahaya nya apa sih kak? Pennya ini terbuat dari granite coating Jadi aman untuk digunakan Dan anti lengket Nah biayanya tampilnya nih kak? Untuk pennya juga dari tutee Pennya itu bisa di gunakan di kompor induksi gak sih kak? Bisa Bisa Karena pen dari Bolde ini semuanya sudah induction system Jadi semua pen dari Bolde itu sudah bisa digunakan di kompor induksi Jadi matangnya bakalan lebih cepat dan lebih merata Lebih rata lagi ya? Iya matangnya lebih merata Karena dia sudah induction system Ini selain kece banget dan keren banget Ini juga cantik banget loh Iya Artinya cantik banget nih Pas banget buat ibu-ibu atau Sekarang ibu-ibu muda ya Iya betul Instagramable Atau bisa bisa main tiktok Masak-masak pakai ini Ini cocok banget Bener Nah untuk pertanyaan lainnya nih Ada banyak yang kepo banget nih soal Bolde ya Nah ini kalo misalnya kita beli produknya Bolde Ada garansinya gak sih? Untuk produk elektroniknya ada Oke Iya Untuk produk elektroniknya Jadi gak cuma kukwere aja ya Pak Iya Selain kukwere ini ada blender, juicer, rice mixer Itu juga bakalan ada garansi selama 1 tahun Nah tadi kan kita udah dari awal udah kita sebutin nih semua bahan-bahannya Terus kelebihannya dari si Bolde ini Dan proses memasak ya step by stepnya sampai jadi Jadi jadinya kita tinggal chatting juga nih Dan tadinya kita udah janjiin ke socialforce semua Dek Dari awal tadi Kita kan memberikan giveaway Ada game Ada bareng dari jembat Ya Dan bisa kalian langsung aja kita sebutin pertanyaannya gue nih Pertanyaannya apa aja Pertanyaan pertama Ini nanti pemenangnya akan ditentukan untuk jawaban yang paling cepat dan tepat Enak ya Yang paling cepat dan socialforce Siap siap Pertanyaan pertama adalah terbuat dari bahan apa? Superpen dari Bolde Nah tadi kan di awal udah kita ulang-ulang terus tuh Bahan dari Superpen Bolde ini apa? Bahan dari Superpen Pertanyaan kedua itu adalah apa bahan dari utensil dari Bolde? Nah dari utensil yang kita pake sekarang Ya Yang tadi kita pake ini bahannya dari apa sih? Nah Cara jawabnya gimana dikaresi? Nah kalo untuk cara jawabnya gampang banget Saselover tinggal sebutin nama Saselover semua di kolom komentar Lalu underscore nama Instagram Underscore jawaban Saselover semua Dan nanti yang beruntung akan kita pilih 5 orang pemenang Dan akan kita umumkan jam 8 malam di Instagram sajian sedang Dan jangan ditunggu jam 8 malam pemenangnya Siapa yang bakal dapet Superpen Blacking dari Bolde? Waduh Saselover 5 orang pemenang Nah yang aku udah selesai masaknya nih mbak Langsung aja kita Blacking ya Waduh langsung gajep banget nih kareksi kamu Udah banyak yang jauh Wow Ini pasti yang dari tadi nyimak dari awal pasti udah gampang banget nih jawabnya Saselover Oke langsung aja kita Blacking Si nasi gorengnya Jadi kalo untuk Saselover yang malas keluar rumah Terus malas tengantri-ngantri di luar Ini juga bisa dibuatnya sendiri di rumah Ini gampang banget Saselover untuk proses pembuatannya Dan jangan lupa juga untuk menggunakan produk dari Bolde ini ya Kapani Ya betul banget Jadi kalo masakan viral sekarang tuh Bolde itu siap ya Kapani dan juga kareksi Iya betul siap menemani setiap masakan Saselover di rumah Bener Mau bikin tutorial masak bikin tiktok juga bisa Betul banget Nah ini biar lebih lengkap lagi dikasih telur ceplot dan juga Kita kasih telur mata sapi dan juga kita tabur bawang goreng Ternyata mudah banget ya Ternyata mudah banget ya Buat ini nasi goreng kayak viral banget nih Iya betul ini nasi goreng kiarbah Nasi goreng kiarbah Masuk aja Dan ini paling enak banget di bahan pelengkapnya kita tambahkan kerupuk Kita tambahkan penting yang Saselover Boleh juga tambahin acar kali ya kareksinya Iya biar lebih segar lagi mau tambahin acar Atau mau tambahin potongan sayuran seperti tim timun atau selaga Atau juga tomat itu boleh banget Saselover Oke Bagus banget ya Iya dan ini Saselover sudah jadi nasi goreng dendeng lemak Untuk kursus mata online bersama dengan saya yang sedap kali ini Yang berkolaborasi dengan Bolden Dan terimakasih untuk yang sudah nonton videonya dari awal sampai habis Jangan lupa untuk yang belum jawab Boleh banget langsung aja tulis jawabannya di kolom komentar Tadi sudah kita sebutkan dulu pertanyaannya Dan untuk kalian yang mau menjawab Gampang banget tinggal sebutin aja nama kalian Underscore nama instagram kalian Underscore jawaban Saselover semua Dan nanti pemenangnya akan kita pilih 5 orang Akan kita hukumkan jam 8 malam di instagram Saya Jian Sedang Dan terimakasih yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir Saya Arisy Saya Fanny Kalian terpamit undur diri Bye 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 Terima kasih telah menonton!